Intro Oke shalom Oke sekali lagi shalom Oke apa kabarnya semuanya Iya gak ada suaranya apa kabarnya Luar biasa oke walaupun di luar Suasanya bobo ebel banget ya Mendung-mendung siyahdu gimana gitu ya Tapi saya percaya ketika teman-teman datang ke tempat ini Teman-teman pulang pasti bawa sesuatu Amin Dan sepanjang bulan ini kita akan membahas My home vibes gitu ya Kalau minggu kemarin kak Ayu berbicara tentang love Hari ini kita mau berbicara tentang care Kalau misalnya kita main ke rumah temen deh ya Kalau enggak gak sejauh-jauh main ke kosan temen aja Pasti kita ngerasain sesuatu yang beda Gitu ya mungkin dari tata letak ruangannya Kasurnya kok biasanya kita kasurnya miring Mereks sana ini mereks sini gitu ya Lemarinya sukanya ya pake yang lemari bukaan Ada yang lemari pake bukaan begini gitu ya Jadi beda-beda gitu ya Kita ketika main ke mungkin ke rumah Saudara juga Wah kok kayaknya bagus nih sukanya yang tropical-tropical Pake ada pohon-pohon kambojanya gitu gitu ya Nah kita tahu gitu ya vibesnya tuh beda Setiap rumah tuh vibesnya beda Bukan cuma dari orang ya Dari tempatnya juga kita bisa merasakan Apalagi dari orangnya gitu ya Kalau misalkan kita tahu orang ini gitu ya Suka marah-marah Datang ke rumah tuh Datang ke rumahnya tuh pasti kayak Orang ini kayaknya bawaannya cembetut Bawaannya marah-marah gitu ya Bawaannya kok rasanya pengennya Gitu ya pengennya ngomongin orang gitu ya Dan kita bisa ngerasain vibesnya gitu ya Ketika datang ke rumah seseorang gitu ya Dan di rumah itu kita dibentuk Kita diajar Ada sesuatu yang dibangun Kalau teman-teman pastinya kan disini latar belakang Keluarginya beda-beda ya gitu ya Ada yang mungkin humoris Ada yang ya cuman ya diem-diem apa gitu ya Ada yang suka jalan-jalan gitu ya Pasti ada sesuatu yang dibangun Dan ketika mungkin kita ngeliat orang ini gitu ya Oh orang ini kok orangnya sukanya bercandaan ya Terus ngeliat keluarganya Oh pantesan ini Papa-papanya suka bercanda gitu ya Jadi ada sesuatu yang dibangun di rumah gitu ya Dan dampaknya apa? Keluar tuh kita bisa melihat orang ini tuh gimana Jadi kita gak usah jauh-jauh Oh kalau orangnya begini pasti orang temannya gak akan jauh-jauh gitu Di rumahnya pasti dibangunnya seperti itu Contoh kayak misalkan makan nih Yang sopan ya Jangan bunyi mulutnya Misalkan gitu Itu sesuatu yang dibangun di rumah Bener ya Dan keluar tuh kita ngerti Oh orang ini begini ya Orang ini begitu ya Jadi kita ngerti hari ini Sesuatu yang dibangun di rumah itu Dampaknya tuh sampai keluar Bener ya? Bener ya? Jadi Apa yang dibangun di rumah tuh Akan dirasakan di luar rumah Makanya Kenapa kita hari ini mau belajar My home vibes Kenapa pentingnya kita membangun vibes di rumah Karena penting Karena hidup kita gak cuma di rumah aja Bener ya? Hidup kita akan kita keluar dari rumah Dan ada sesuatu yang kita bangun di rumah Itu kita akan tularkan keluar Makanya kenapa itu penting Kita mau belajar sama-sama hari ini Dan mungkin di luar sana Banyak orang yang ngerasa Banyak orang yang bilang juga Kok tapi keluarga aku begini Aku papa mamaku sibuk Kerja keluar kota terus Aku di rumah ya Ya cuma mainnya gadget Terus cuma tanya kabar Mama papa Ya terus udah gitu ya Gak dapat perhatian yang gimana-gimana Akhirnya orang ini cari perhatian di luar rumah Mungkin teman-teman pernah ketemu gitu ya Orang-orang yang seperti ini Mungkin juga ada orang yang Yang sengaja buat onar gitu ya Buat kegaduhan di luar rumah Tujuannya supaya apa? Supaya orangnya dapat perhatian Dari orang-orang terdekatnya Mungkin dari keluarganya Gitu ya Dan karena itu kita penting Kita mau bangun sama-sama Perhatian ini penting Kita mau sama-sama bangun tentang caring Peduli Jadi kalau misalnya kita datang ke gereja ini Gitu ya Kalau kalian buka lift Cet buka Matanya langsung ke depan tuh Ada lulusan apa? Gak ada yang tau ya Gak perhatiin juga ya di depannya Kalau kalian buka lift nih Cet datang kan Cet gitu Nah di tembok tuh Ada lulusan apa? Welcome home Gitu ya Lulusan di depan tuh Bukan cuma pajangan teman-teman Saya kasih tau nih Bukan cuma pajangan Welcome home Gitu bukan Itu slogan bukan sekedar slogan ya Tapi Kita hidupi itu Di gereja ini kita menghidupi itu Jadi Sama-sama kita bangun Vibes home di tempat ini Ketika teman-teman mungkin Datang ke gereja ini Datang ke CG Oh iya siapa yang belum join CG? Bisa angkat tangan ya Gak usah malu Yang belum join CG Ada? Ada? Wah puji Tuhan Semuanya udah tertanam di CG ya Kasih tepuk tangan dulu Buat setiap kita dong Berusyukur teman-teman Udah di CG Gitu ya Di CG gak sempurna sih Orangnya unik-unik gitu ya Coba aja sekarang Tengok kanan kirinya Coba tengok kanan kirinya Orangnya beda-beda bener ya Mungkin ada yang gak kenal juga Sama sebelahnya gitu ya Kalau gak kenal Halo gitu ya Halo gitu ya Unik Di CG juga gak sempurna Tapi itu jadi rumah kedua kita Amen Disitu kita bisa jadi Jadi diri kita apa adanya Gak usah jahim-jaim Iya Iya Soan Soalim Soal apa Di rumah kita bisa jadi diri kita apa adanya Kalau kita di rumah kita Kita mau pakai Kita mau pakai kaos kutungan kek Gitu ya Kita mau pakai dasaran Di sini suka pakai dasaran gitu ya Terus pakai Kalau cowok-cowok ini pakai koloran aja Boxeran gitu ya Suka-suka kita Kita jadi diri kita apa adanya Gitu ya Mau makannya sambil Angkak-angkat kaki gitu ya Mau pakai tangan Gini-gini gitu ya Bebas Kita jadi diri kita apa adanya Sama Di rumah kita juga Di CG juga kita bisa jadi diri kita apa adanya Tapi yang penting apa Kita Mau Di murid yang kita Mau terima teguran Karena di rumah tuh Yang tadi saya bilang Di rumah Ada sesuatu yang dibangun Ada sesuatu yang kita Ingatkan gitu ya Kita bisa menegur Satu sama lain Tujuannya Supaya kita tuh Sama-sama bertumbuh Amin Gitu ya Di Roma 15 Ada yang pertama Kita buka sama-sama Roma 15 Ada yang pertama Udah ketemu Roma 15 Yang pertama Kita baca Kita Yang kuat Wajib Menanggung kelemahan Orang yang tidak kuat Kata-kata wajib bisa di underline Di bold gitu ya Wajib menanggung kelemahan Orang yang tidak kuat Dan jangan kita mencari Kesenangan kita sendiri Setiap orang Di antara kita Harus Mencari Kesenangan Sesama kita Demi kebaikannya Untuk membangunnya Karena Kristus juga Tidak apa Tidak mencari Kesenangannya sendiri Tetapi seperti ada tertulis Kata-kata Cercaan mereka Yang mencerca Engkau Telah mengenai aku Jadi Di ayat yang pertama Kita yang kuat Wajib Gitu ya Dan di ayat yang kedua Setiap orang di antara kita Harus Gitu ya Mencari kesenangan Sesama kita Demi kebaikannya Untuk membangunnya Jadi dari ayat ini Kita belajar bahwa Ini suatu tanggung jawab Buat kita Bukan pilihan Aku boleh Iya boleh enggak Enggak Tapi ini dikatakan Wajib dan harus Pakai banget Disini gak ada pake banget sih Terlambahnya sendiri ya Wajib dan harus Jadi bukan pilihan Kita harus melakukannya Gitu ya Jadi tanggung jawab kita Karena pakar kita Gak bisa hidup sendiri Bener kita gak bisa hidup sendiri Kita perlu orang lain Gitu ya Mungkin di satu titik Kita bisa melakukan Suatu pekerjaan sendiri Bener gak? Bener Tapi gak semuanya Kita bisa mengerjakan itu sendiri Kalau Tuhan kasih kita Visi yang besar Saya yakin ya Percaya Kita bisa menggapai itu Ketika kita mengerjakannya Bersama-sama Bukan berarti Tuhan Gak bisa pake kita Tapi ketika kita Mengerjakannya bersama-sama Kita bisa menggapai Visi yang lebih besar Amen Jadi Betapa pentingnya Kita harus caring Kita harus peduli Sama orang-orang Di sekeliling kita Gitu ya Bukan cuma fokus Sama diri kita Disini dikatakan Karena Kristus juga Tidak mencari Kesenangannya sendiri Tapi seperti Ditulis Kata-kata cita mereka Yang berjajar Cangkau telah mengenai aku Yesus gak fokus Sama dirinya Yesus sendiri Tapi Yesus fokus juga Sama setiap kita Di tempat ini Amen Ada tiga value Yang kita mau belajar Hari ini Tiga value Untuk kita bisa membangun Caring to other Yang pertama Bisa dicatat Dicatatannya Yang pertama Sikap peduli Harus sengaja dibangun Sikap peduli Harus sengaja dibangun Di ayat yang tadi Yang di ayat yang ke rumah Kita bisa Baca tadi ya Ada kata-kata wajib Dan kata-kata harus Gitu ya Jadi kita harus Sengaja membangun Kita gak bisa membangun Tapi kalau misalnya Kita gak bisa Membangun Tapi ya cobalah bangun Harus sengaja dilakukan Tapi kok aku gak ada Gak ada hasrat Aku gak ada ini Ya jeburno dirimu Jeburno dirimu Kata-kata apa ya Ya lakukanlah gitu Sengaja Suka gak suka Kita harus kerjakan Sengaja dikerjakan gitu Di planningkan Coba di planningkan Sengaja gitu ya Dibangun Bukan pilihan Tapi harus dilakukan Seringkali mungkin kita Anak-anak muda Cuman tau doang Kita ngerti doang Apalagi sekarang Anak muda kan ngerti Banyak ini ya Medsos ada Instagram Ada TikTok gitu ya Sekarang lagi viral TikTok sih Tapi gak begitu paham Pakainya gimana ya Jadi semua TikTok tuh Kita semua tau Kalau gak salah ya Bisa Ada mungkin ada Like it up juga disitu Ada teri tarian Ternyata gak cuman tarian Kita bisa ada Belajar masak juga disitu Ada resep-resep masak Bener ya Jadi di TikTok tuh Semua tuh luas gitu ya Wawasannya kita bisa dapet Tapi Sometimes Kita cuman ada di level Kita cuman tau doang Gitu ya Kita cuman ada di level tau Tapi kita gak peduli Tapi hari ini sama-sama gitu ya Sikap peduli tuh Harus sengaja dibangun Jadi kalau misalkan kita tau Yuk sama-sama kita kerjakan Gak cuman sekedar Ya aku tau sih Dia lagi banyak masalah Dia lagi banyak ini itu Ya aku ngerti Tapi yuk sama-sama Coba tanya Coba chat gitu ya Coba ajak ketemuan Karena tau aja gak cukup Di Filipi 2 ayat yang kedua Sama yang keempat Kita buka bersama-sama Filipi 2 Ayat yang kedua Yang udah ketemu katakan Jangan katakan deh Anggukan kepalanya aja Belum semua anggukan kepalanya Iya Filipi 2 ayat yang kedua Oke Karena itu semburakanlah Sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati Sepikir Dalam satu kasih Satu jiwa Satu tujuan Ayat yang ketiga Dengan tidak mencari Kepentingannya sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah apa Dengan rendah hati Yang seorang menganggap Yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Ayat yang keempat Dan janganlah Tiap-tiap orang Hanya memperhatikan Kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan apa Orang lain juga Dayat ini jelas banget Bahwa Kita harus Menganggap Yang lain itu lebih utama Daripada dirinya sendiri Bukan berarti Kita melalaikan Kementingan kita Bukan berarti Oh aku fokusnya Caring sama orang aja Tapi kuliah gak pernah Diberesin Kos-kosan gak pernah Diberesin Apalagi gak pernah Telepon orang tua Bukan gitu Tapi ketika kita Mempersiapkan diri kita Kita bangun hidup kita Kita kuliah dengan baik Kita Beres-beres kos juga Bersih Tapi di lain sisi Kita juga mengerjakan Bagian kita Caring sama orang lain Harus sengaja dibangun Sometimes ada hal-hal yang Buat kita jadi sulit ya Aduh aku tuh ada kerjaan ini nih Aku tuh ada Aku tuh sibuk ini Tapi Aduh pengen kesana sih gitu Padahal gak ada hal-hal yang Yang buat kita jadi pertimbangan Tapi hari ini coba Ingatkan baik-baik Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seseorang menganggap Yang lain lebih utama Daripada dirinya sendiri Tiap-tiap orang Hanya mempertinggian Kementerian sendiri Tapi kepentingan orang lain juga Bukan berarti kita jadi Urusan-urusan campur Urusan campur orang lain juga ya Dikit-dikit Tanya Dikit-dikit Apa gitu ya Tanya-tanya Enggak Tapi kalau misalkan kita tahu Ya coba kita doakan Gitu ya Kalau misalkan Jarang ketemu Ya coba aja ketemu Jangan melihat bahwa Wah Dia kayaknya oke-oke aja sih Walaupun sebenarnya Benar-benar itu oke Yang kita bilang baik Mungkin menurut orang itu Belum baik Gitu ya Makanya perlu ditanya Perlu Di chat mungkin Gimana kabarnya Udah makan belum Yuk keluar yuk Nah keluar tuh makan tuh Bisa ngobrol Banyak lebar semua Jadi tahu kondisinya Gitu ya Gak cuman tahu Tadi kayak misalkan Oh ada lagi Lagi ini Lagi begini nih Cuman tahu doang Tapi gak ada Tindakan yang lebih lanjut Gitu ya Tapi sama-sama yuk kita bangun Kita buka ayatnya juga Di 1 Samuel 20 Ada seorang tokoh Namanya Yonatan 1 Samuel 20 Ayat 30 Sampai yang ke-34 1 Samuel 20 Lalu bangkitlah Amarah Saul Kepada Yonatan Katanya kepadanya Anak Sundal yang kurang ajar Bukankah aku tahu Bahwa engkau telah memilih Pihak anak Isai Dan noda Bagi kau sendiri Dan bagi purit ibumu Sebab sesungguhnya Selama anak Isai Itu hidup Di muka bumi Engkau dan kerajaanmu Tidak akan kokoh Dan sekarang Suruhlah orang memanggil Dan membawa dia Kepadaku Sebab ia harus mati Tetap Tapi Yonatan menjawab Saul Ayahnya itu Katakannya kepadanya Mengapa ia harus dibunuh Apa yang dilakukannya Lalu Saul melemparkan Tombaknya kepada Yonatan Untuk membunuhnya Maka tahulah Yonatan Bahwa ayahnya telah Mengambil keputusan Untuk membunuh Daud Ayat 34 Sebab itu Yonatan Bakit dan meninggikan Perjamuan itu Dengan kemarahan Yang bernyala-nyala Pada hari yang kedua Bulan baru itu Ia tidak makan apa-apa Sebab ia bersusah hati Karena Daud Sebab ayahnya telah Menghina Daud Jadi di ayat ini Daud ini Dipakai Tuhan Lebih luar biasa Dibanding Saul Dan akhirnya At the end Saul iri Sama Daud Dan sampai suatu ketika Saul Ingin membunuh Daud Ingin membunuh Daud Dan akhirnya ada Anaknya Saul Yang namanya siapa? Yonatan Jadi dikatakan Anak sendal yang kurang ajar Dikatakan siapa-apanya sendiri Seperti itu Gimana rasanya jadi anak ya Sakit sih Dibilang gitu ya Tapi Yonatan Bertanya kepada ayahnya Mengapa ya harus dibunuh? Apa yang dilakukan Daud emangnya? Akhirnya Sampai di titik emosinya Saul Saul melemparkan tombaknya Kepada Yonatan Bayangin papanya sendiri Yang membunuh anaknya Bisa bayangin gak Kalau misalnya Di posisi Yonatan Mau dibunuh sendiri Seapa-apanya Mau dilemparkan tombak Waduh Rasanya kayak apa Dibilang takut Ya takut Tapi Ya gimana gitu ya Tapi Yonatan tetep Belajar untuk apa? Untuk caring Untuk peduli Membela Daud Sampai-sampai Dia bilang Sampai-sampai Yonatan bangkit Dan meninggalkan perjama itu Dengan kemarahan yang bernyala-nyala Pada hari yang kedua Bulan baru itu Ia tidak makan apa-apa Dan Yonatan pun Bersusah hati Karena Daud Yonatan sangat betulis sama Daud Bukan berarti Yonatan gak pro Sama papanya Tapi Ketika papanya Yonatan melihat papanya Gak gini gitu ya Dia akan melindungi Daud Sama gitu ya Ketika kita Mungkin kita juga Kita mau melakukan sesuatu Kita mau caring Sama orang sekeliling kita Mungkin Prosesnya gak mudah Prosesnya gak semudah itu Banyak hal yang Mesti kita Kerjakan Banyak hal mungkin Tantangannya yang Mesti kita lewatin Mungkin sama Mungkin kayak Yonatan Mesti dibilang Anak sunggal yang kurang ajar Mesti Mesti Meleparkan tombaknya Sama papanya Mungkin prosesnya kita Beda-beda ya Tapi Yonatan tetap melakukannya Gitu ya Apa prosesnya tidak mudah Gak mudah gitu ya Banyak yang dilewati Tapi Yonatan tetap melakukannya Tapi justru di saat itulah Akhirnya apa Akhirnya terus gitu ya Berbuat baik Yonatan Sama-sama hari ini kita belajar Seringkali kita Melakukan sesuatu Aduh prosesnya Susah banget ya Aku mesti Ini mesti itu Tapi percayalah Ketika kita melakukan Ini gitu ya Percayalah Karena ini yang Tuhan Kehendaki Buat siap kehidupan kita Prosesnya gak mudah Oke Tapi I will Go Aku tetap Mau melakukannya Karena aku tahu Ini yang menjadikan Hendakmu Tuhan Dalam hidupku Amen Yang kedua Value yang kedua Jangan kasih kita Jadi dingin Di zaman sekarang Semuanya udah canggih Bener ya Dulu kan Masih HP yang Dari HP yang Gak bisa internetnya Internetan gitu ya HP yang masih gede-gede Masih ada antennya Panjang-panjang Yang tahu mungkin Umurnya seumuran ya Sama Kak Ayuh mungkin ya Gitu Terus Semakin kesini HP semakin kecil Kalau misalkan Lebih kecil Lebih tipis Kalau bisa Kayak kertas gitu ya Segini-segini Mungkin gak tahu ya Kedepannya ya Jadi teknologi Semakin sanggi Dari yang tadi Cuma SMS Lepon gitu ya Dari dulu Kartu perdana Harganya mahal banget Sekarang kartu perdana Dijual murah banget Berapa ribu doang Bisa beli Dulu ratusan ribu Kartu perdana Jadi teknologi Semakin berkembang gitu ya Bisa chattingan Bisa Sekarang bisa online Bisa WA Bisa ya Instagraman Dari yang dulu Orang butuhnya pulsa Sekarang orang butuhnya apa Kuota Lebih bingung Kalau gak ada kuota Dibandingkan Gak ada pulsa gitu ya Aduh bingung nih Mau ngocet Mantan gimana nih Mau ngocet pacar Gebetan gimana Gak ada kuota Kalau pulsa Bingung gitu ya Zaman sekarang Orang lagi Sibuknya Lebih Jadinya apa Memikirkan dirinya sendiri Individualis Egonya Yang terus Dikembangkan gitu ya Tapi Ketika saya dapat poin ini Jangan kasih kita jadi dingin Iya ya Seringkali Mungkin teknologi Boleh berkembang gitu ya Dengan chatting Kita gak harus ketemu orang Dengan video call Kita gak perlu ketemu orang Tapi Ketika kita terus Mau bangun Kita yuk Sama-sama ketemu Mungkin bagi beberapa orang Iya ya Chatting aja cukup Tapi Kalau terus lama-lama Itu akan dibangun Jadinya kasih kita Kita akan dingin Nanti ketemu orang Gitu ya Kok rasanya awkward banget ya Ketemu orang ini ya Beda banget gitu ya Di chat Rasa mungkin Tapi kalau di chat Kita gak pernah ngerti ya Bahasanya kadang sering Niskom Mentir gak Dia ngomongin adanya baik Kita ngomongnya Kok orang ini marah-marah ya Padahal enggak juga Gitu ya Jadi banyak niskom terjadi Jangan sampai kasih kita Jadi dingin gitu ya Jadi gak ada kesan hangatnya Tapi kalau misalnya kita ketemu Wah bisa Bercanda Gak bisa ketawa ke TV Jadi seneng happy Lebih intim gitu ya Lebih happy ketemu yang Wah kok kamu sekarang Jadi gemukan loh Kamu sekarang gak dokumisnya gitu loh Kok jadi gondrong gitu Jadi kita lebih Lebih akrab Lebih intim Gak dingin Tapi kita jadi Jadi hangat gitu ya Jadi Jangan sampai kita Ke bawah harus dunia ini Apalagi kita masih muda ya Segala update tuh Kita pengen tau Gitu ya Jadi Jangan kasih kita jadi dingin Kita buka itu di 2 Timotius 3 Yang pertama sampai yang keempat 2 Timotius 3 Yang pertama sampai keempat Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang Mereka akan membual Dan mencumgongkan diri Mereka akan mencini pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua Dan tidak tau berterima kasih Tidak memenulikan agama Tidak tau mengasihi Tidak mau berdamai Suka mencadakan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Suka menghianat Tidak berpikir panjang Beragak tau Lebih menuruti hawa nafsu Daripada menuruti Allah Ketika baca ayat ini Iya ya Ketika Semakin kesini Semakin berkembang Justru Jadinya kita jadi semakin Pribadian individualis Egois gitu ya Jadi mikirnya diri kita sendiri Disini dikatakan Padahal hari terakhir Akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri Saya berdoa Seperti setiap teman-teman Yang ada di tempat ini Tidak ada di bilangan Orang-orang yang seperti ini Yang mencintai dirinya sendiri Yang menjadi hamba uang Mereka akan menjadi pembual Menjembalkan diri Saya berdoa Seperti teman-teman Tidak ada Di bilangan orang-orang ini Jangan sampai Kita fokusnya sama diri kita sendiri Individualis gitu ya Kasih kita jadi dingin Ngelet orang tuh Jadi biasa aja gitu Gak interes Apalagi kalau ngeliat teman-teman Yang belum kenal Tuhan tuh Yaudah biasa aja Yaudah lah Yang penting aku gereja Urusanku kelar Gitu ya Tapi ngeliat orang tuh Jadi Wah kok kasihan banget dia ya Aku mau ngajak dia Ke gereja Jadi sama-sama Kalau misalkan dunia semakin jahat Kita gak boleh jadi semakin jahat juga Jangan sampai Kita terbawa harus dunia Apa bedanya kita sama orang Dunia Kalau misalkan kita Kita Kristen Kita anak Tuhan Tapi gak ada bedanya Jangan terus Bangun ego kita Gitu ya Jangan terus bangun Jangan selalu ngerasa Aku Gak ada perhatiin Apa Aku kok didirimin aja Gitu ya Mungkin sama pemimpinnya Pemimpinku gak pernah nanyain aku Gitu ya Di CG aku cuman join CG Cuman ya join-join aja Gak ada yang caring Gak ada yang apa Menghitung Lama-kelamaan Bye Gak ikut CG lagi Gitu ya Jangan sampai Begitu Di tempat ini saya yakin Gak ada kok Jadi kalau misalkan kita Hari ini kita sama-sama Mau bangun Vibes My home vibes Care Kita gak bisa berkata Aku kok gak diperhatiin ya Aku kok gak didirimin ya Gak bisa Sama-sama kita harus mau Kalau misalkan kita ngerasa Aku gak ada Mulai kasihku mulai dingin Minta datang sama Tuhan Tuhan Aku minta supaya kasihku gak dingin Supaya aku bisa terus Intim sama Tuhan Sama teman-teman juga Amen Kita mau belajar dari contoh Namanya Esther Kita buka ayatnya di Esther 4 Ayat yang ke-13 Sampai 17 Esther 4 Ayat yang ke-13 Sampai 17 Maka Mordekai Menyuruh menyampaikan Jawab ini kepada Esther Jangan kira Karena engkau Di dalam Misana Raja Hanya engkau yang akan Terluput dari Antara semua orang Yahudi Sebab sekalipun Engkau pada saat ini Berdiam diri saja Bagi orang Yahudi Akan timbul juga Pertolongan dan Kelepasan dari pihak lain Dan engkau Dengan kaum keluargamu Akan binasa Siapa tahu Mungkin justru Untuk yang saat seperti ini Engkau beroleh kedudukan Sebagai ratu Maka Esther Menyuruh menyampaikan Jawab ini Kepada Mordekai Pergilah Kumpulkanlah Semua orang Yahudi Yang terdapat di susan Dan berpuasalah Untuk aku Janganlah makan Dan janganlah minum Tiga hari lamanya Baik waktu malam Baik waktu siang Aku setelah dayang Yang dayangku pun Akan berpuasa Demikian Dan kemudian Aku akan masuk Menghadap Raja Sungguh pun berlawanan Dengan undang-undang Kalau terpaksa Aku mati Biarlah Aku mati Maka pergilah Mordekai Dan diperbuat Nyalah Tepat seperti yang Dipesankan Esther Jadi ceritanya Esther ini Lagi dalam Ajang pemilihan Ratu Jadi ratu sebelumnya Sudah lengser Jadi ada Kalau sekarang mungkin Kontes kecantikan Mungkin Miss Universe Salah satu pesertanya Itu Esther Dan ada Usut punya usut Ternyata bahwa Bangsanya Bangsa Yahudi Akan dibunuh Nah salah satunya adalah Esther Esthernya orang Yahudi Bangsa Yahudi Ketika Esther mendengar itu Mordekai ngomong Jangan kira Karena engkau Di dalam istana raja Hanya engkau Yang akan terleput Dari antara Semua orang Yahudi Jadi jangan Mordekai bilang Jangan karena Esther ada di dalam Istana Jadi pemilihan ratu Esther akan selamat Belum tentu Tapi Esther berkata Pergilah Kumpulkanlah Semua orang Yahudi Yang terdapat Yesusan Dan berpuasalah Untuk aku Esther berkata Seperti itu Dan dia berkata Dan Kemudian Aku akan Masuk menghadap Raja Sungguh pun Berlawanan Dengan undang-undang Esther pun Saya yakin Ketika baca ini Membayangkan Iya di istana Terus ada Laporan Dari bawah gitu ya Dia mau ngomong Sama raja Dia juga akan mikir Iya ya Disini dikatakan Berlawanan dengan undang-undang Harusnya gak boleh Makanya dikata Kata berikutnya Kalau terpaksa Aku mati Biarlah aku mati Ngebayangin Esther Mau ketemu raja tuh Ngomong gak ya Kayaknya gak lah Tapi ngomong deh Jadi gimana Bingungnya Esther tuh Mau ketemu sama raja Ngomong gak ya Sampai di titik Esther berkata Kalau terpaksa aku mati Yaudah aku mati Bisa gak Esther Ngomong Yaudah Kalau misalkan dibunuh Dibunuh aja Mati Mati aja Bisa gak Bisa Tapi Esther gak mau cuek Walaupun Esther tahu Resikonya Apa Sampai dikatakan Aku siap mati Biarlah aku mati Kalau terpaksa aku mati Yaudah Biarlah aku mati Esther gak cuek Esther mempertaruhkan Nyawanya Nyawanya pun dipertaruhkan Untuk membela bangsanya Sama-sama hari ini Kita belajar dari Esther Jangan hati kita Jadi dingin Bisa gak kita cuek Sama orang sekitar Bisa Tapi hari ini berkata Seperti Kalau misalkan aku harus mati Ya aku akan mati Gak harus sampai mati sih Belain temen tuh Gak harus sampai mati Gak harus sampai mati Apa yang bisa kita kerja Kita kerjakan Tapi Sama-sama hari ini Supaya kasih kita gak dingin Terus bangun Jangan Tahu Tapi gak ngapa-ngapain Tapi sama-sama kerjakan Walaupun mungkin resikonya berat Walaupun mungkin tantangannya Sulit Tapi sama-sama Yuk kita mau kerjakan yang terbaik Kita mau sama-sama bangun Supaya apa Supaya ketika kita nanti keluar Kita siap Apapun tantangannya Apa merasikonya Kita siap Karena apa Di luar rumah tuh Banyak yang lebih jahat Amen Poin yang ketiga Poin yang terakhir Car is not about word But egg Jadi peduli bukan cuma sekedar kata-kata Tapi ada tindakan yang nyata Katakan tindakan yang nyata Lebih keras lagi Tindakan yang nyata Oke Jadi Bukan cuma ngomong aku peduli Tapi gak ada tindakannya Kita bisa Kita bisa kasih perhatian Peduli itu bukan Memberi juga Kita gak harus tentang Ngomong-ngomong soal materi ya Gak melulu soal uang kok Kita bisa kasih perhatian Kita bisa Kasih sayang Aduh Kasih sayang Kasih sayang Suka cita gitu ya Masih banyak lagi yang bisa kita kasih Jadi gak soal melulu tentang Duit Di Lukas 6 ayat yang ke-38 Kita buka Lukas 6 ayat yang ke-38 Berilah Dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang digoncang Dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu Sebab ukuran yang kamu pakai untuk pengukur Akan diukurkan kepadamu Berilah dan kamu akan diberi Berilah Kamu akan diberi Oh ini bukan Ketika kita memberi Kita akan balik Kita menerima Bukan Tapi berilah itu Dengan cuma-cuma Apapun yang kita bisa Kita lakukan Kita kerjakan Kerjakanlah buat orang Sekeliling kita Gak usah mikir Ketika kita mau memberi Aduh gimana ya Tetap harus berhikmat sih Tapi ketika kita Kita mampu Kita sanggup Gak usah banyak mikir Kerjakan aja Apa yang bisa kita kerjakan Kita beri Dengan cuma-cuma Tuhan aja Ngasih hidupnya Cuma-cuma Bener gak Tuhan ngasih hidupnya Cuma-cuma mati di gosalib Apa Tuhan pernah bilang Eh siapa namanya gitu ya Ayo sini Gantian Aku udah ngasih hidupku Buat kamu Kamu ngasih apa Kamu harus ngantian Ngasih hidupku Buat aku dong Apa Tuhan pernah gitu Oh enggak Tuhan ngasih hidupnya Dengan cuma-cuma Gak pernah minta Ganti rugi Gak pernah minta Imbalan dari kita No Sama Kalau Tuhan aja Bisa ngasih hidupnya Dengan cuma-cuma Apalagi kita Yang di ciptaan Yang di ciptaannya Kasih lah Dengan cuma-cuma Gak usah mikirin Gimana bingungnya Aduh Gimana ya Apa Kalau misalkan aku begini Nanti gimana ya Kalau kita mampu Dan kita tahu Kita harus mengerjakannya tuh Just do it Lakukan aja Gak usah mikir Tapi ada satu kuncinya Yang buat kita bisa peduli Sama orang lain Yaitu apa Belas kasihan Katakan sama-sama Belas kasihan Belas kasihan Tuhan Buat hidup kita tuh Besar banget Teman-teman Bukan cuman Mati di atas kayu salib Gitu ya Even kita jauh dari Tuhan Even kita-kita gak pernah Dekat sama Tuhan Tuhan tuh selalu ada Buat kehidupan kita Betapa baiknya Tuhan Dalam hidup kita Amin Jadi gak usah bingung Apa yang bisa kita salurkan Sama orang lain Salurkanlah itu Dan di ayat ini Amsalah 19 Atau 17 Kita buka bersama-sama Amsalah 19 Atau yang ke-17 Siapa menaruh belas kasihan Kepada orang yang lemah Apa selanjutnya apa Memiutangi Tuhan Yang akan membalas Perbuatannya itu Siapa menaruh apa Belas kasihan Kepada orang yang lemah Memiutangi Tuhan Yang akan membalas Perbuatannya itu Ketika baca ayat ini Teman-teman bisa bayangin gak Tuhan tuh utang sama kita Apa iya Tuhan utang sama kita Enggak Tapi Ayat ini berkata Tuhan Kita tuh Ketika kita ada belas kasihan Kita tuh memiutangi Tuhan Wah rasanya Enggak mungkin Tuhan Enggak mungkin dong Mau dibalas Berapa M pun Berapa T pun Kita gak akan sanggup Buat balas budi kebaikan Tuhan tuh gak pernah sanggup Buat napas aja tuh Udah berapa triliun Coba bayangin Kalau misalnya kemarin Kita ngerti ya Kondisi pandemi kemarin Orang mau napas aja Susah pake oksigen Mau orang itu Apa miliader Mau itu orang punya duit Triliunan Kalau memang gak bisa Dapat oksigen Yang mereka gak bisa napas Ya dipanggil Tuhan Dipanggil Tuhan aja Kita gak akan bisa Memiutangi Tuhan sebenarnya Tapi disini dikatakan Siapa menurut belas kasihan Kepada orang yang lemah Memiutangi Tuhan Artinya apa Artinya Tuhan Melihat bahwa Ketika kita menaruh Belas kasihan sama seseorang Tuhan tuh melihat itu penting Dan berharga Makanya kenapa Tuhan berkata Meniutangi Tuhan Penting buat kita Menurut belas kasihan Sama seseorang Sama-sama Tuhan Bilang mau meniutangi Tuhan Karena Tuhan melihat ini penting It's important Makanya kenapa kita belajar hari ini Supaya teman-teman ngerti Amen Bisa gak kita meniutangi Tuhan Gak bisa Tapi Apa yang bisa kita kerjakan Ya udah Kita kerjakan Momen terbelas kasihan Oke Tuhan aku mau Bukan berarti ketika aku mengerjakan ini Aku tahu Tuhan utang sama aku No enggak Tapi karena aku ngerti Tuhan berbicara seperti ini Karena Tuhan melihat ini penting Buat kehidupan kita Ini penting Buat kita kerjakan Makanya Tuhan berkata seperti itu Tuhan hargai Setiap Setiap apapun yang kita kerjakan Kepada teman-teman Di sekeliling kita ya Just wait aja Tapi bisa kita kerjakan Dari buahnya orang akan mengenal kita kok Seringkali kita mungkin salah mengerti Tapi lakukan aja dengan tulus Lama cepat lambat Orang itu akan ngerti Apa maksud dan tujuan kita Kita buka ayatnya di Matius 14 Ayat yang ke-13 Teman-teman pasti udah tahu semua kisahnya Matius 14 ayat yang ke-13 Yang udah katanya bisa angkukan kepalanya Kita bangkit berdiri bersama-sama ya Biar gak ngantuk ya Kita bangkit berdiri bersama-sama Kita baca ayatnya bersama-sama ya Saya ayat yang ganjil Teman-teman yang genap Ayat Matius 14 Ayat yang ke-13 Sampai yang ke-21 Saya yang ganjil Teman-teman yang genap Siap? Siap? Setelah Yesus mendengar berita itu Menyikirlah ia dari situ Dan hendak mengasingkan diri Dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mendengarnya Dan mengikut dia Dan dengan mengambil jalan darat-darat Dari kota-kota mereka Menjelang malam Murid-muridnya datang kepadanya Dan berkata Tempat ini sunyi Dan hari sudah mulai malam Suruhlah orang banyak itu pergi Supaya mereka dapat Membeli makanan di desa-desa Jawab mereka Yang ada pada kami disini Hanya lima roti dan dua ikan Lalu disuruhnya Orang banyak itu duduk di rumput Dan setelah diambilinya Lima roti dan dua ikan itu Yesus menengadah ke langit Dan mengucap berkat Lalu memacak-macakan roti itu Dan memberikannya kepada Murid-muridnya Lalu murid-muridnya Membagi-bagikannya Kepada orang banyak Yang ikut makan Kira-kira lima ribu Laki-laki Tidak termasuk perempuan Dan anak-anak Silahkan duduk Di ayat yang empat belas Ketika Yesus mendarat Ia melihat orang banyak Yang besar jumlahnya Maka tergelaklah hatinya Oleh apa Belas kasihan Bermula dari namanya Belas kasihan Akhirnya Tuhan Menyuruh gitu ya Pada muridnya Gak perlu mereka pergi Kita harus kasih mereka makan Dan ada tindakan yang nyata Apa? Mereka mencari Dan akhirnya ketika mereka mencari Mereka semua menemukan apa? Lima roti dan Dua ikan Dan ketika mereka mencari Datang lima roti dan dua ikan Tuhan terus berperkara Tuhan mengucapkan Di sini dikatakan Yesus mengadakan langit Dan mengucap berkat Dan akhirnya apa? Yesus bisa memberi maka Lima ribu orang Dan sisa dua belas bakul Seringkali kita ngerasa bahwa Aduh yang aku lakukan ini sederhana Gak ada apa-apanya Aku cuma punya ini Sama kayak cerita ini Aku cuma bisa bawa lima roti Dan dua ikan Tuhan Tapi kita gak pernah tahu Dampak dan impactnya sebesar apa Dari lima roti dan dua ikan Dari yang awalnya Tuhan punya belas kasihan Ada tindakan yang nyata Mencari lima roti dan dua ikan Dan impactnya apa? Bisa memberi maka lima ribu orang Dan sisa dua belas bakul Bayangkan Terus lakukan kerjakan Apa yang jadi bagian kita Walaupun mungkin Itu sederhana Kita lihat Itu gak ada nilainya Gak ada harganya Sepele banget Gak mahal Murah Tapi kita gak pernah ngerti Dampak dan impact Buat orang itu apa Kita gak pernah ngerti Hari ini kita ngelayain ini Siapa Kita gak pernah ngerti Hari ini kita ketemu orang Kayak dia Tiba-tiba Depannya dia jadi presiden Kita gak pernah ngerti kan Mungkin yang kita ingetin Cuman Jangan lupa ya berdoa ya Jangan lupa salah terduh Sesimpel itu Tapi kita gak ngerti Impactnya Mungkin dua hari Tiga hari ke depan Orang ini ngomong Ketika aku salah terduh Ketika aku berdoa Aku kok ngerasa Kok hidupku Semakin antusias ya Aku ngerasa kayak Aku capek Tapi Tuhan itu kuatkan aku Kita gak pernah ngerti Sesimpel itu Mungkin kita kerjakan Sesimpel itu Mungkin kita yang Yang bisa kita lakukan Tapi impactnya Ke orang itu Yang kita gak pernah tahu Serahin semuanya Sama Tuhan Punya belas kasihan Kita kerjakan Ada tindakan yang nyata Gak cuman kata-kata Tapi ada tindakan yang nyata Walaupun simple Tapi ingat ketika kita Menyerahkan semuanya Sama Tuhan Tuhan bisa melakukan Perkara yang besar Melalui apa yang kita Kerjakan dengan Sesimpel itu mungkin Amen Jadi hari ini kita belajar Tiga value Yang pertama Sengaja Harus dibangun Peduli itu harus Sengaja dibangun Gak bisa kita berkata Aku mau peduliku Tapi kamu gak pernah bangun Tapi kita gak pernah bangun Gak bisa Kalau kita berkata Aku mau peduli Aku cuma mau buka Hatiku Aku mau taruh belas kasihan Buat orang-orang ini Bangunlah itu Harus sengaja Berat, capek Kerjakan Amen Yang kedua Tadi apa Jangan kasih kita jadi dingin Sama-sama Kalau kita ngeliat orang ini Udah Aduh kayaknya orang ini Kayaknya ini ya Aku perlu bantu Kerjakanlah itu Tapi kalau Kita udah di level Ngeliat orang ini Biasa-biasa aja Berdoa Minta sama Tuhan Tuhan Pakai aku Tuhan Berbelas kasihanmu Itu ada dalam hidupku Ngeliat orang-orang Belum melihat Tuhan Rasanya gatel Pengen jangkau Ngeliat orang-orang Mungkin Teman-teman nanti akan kuliah Gitu ya Setara onset ketemu Teman-teman yang baru Jangkau mereka Kamu udah Di gereja belum Udah di gereja belum Yuk sama-sama Datang ke gereja Tempatku ke CG Ajakin Hadinya bergairah Gak dingin Ngeliat orang itu gak biasa Rasanya gatel Pengennya jangkau Pengennya Ngajakin orang ke gereja Ngajakin orang ke CG Peduli Tanya Gak cuma soal melulu Tentang Ngajakin ke CG Tapi tanya kabarnya gimana Udah makan belum Yuk sama-sama Kita fellowship sama-sama Ajakin teman-teman CG Ada Ada yang dibangun Supaya kasih-kasih kita Gak dingin Dan yang terakhir Bukan cuma kita berkata Aku mau peduli Tapi ada tindakan yang nyata Walaupun mungkin Tindakan itu sesimpel Yang kita pikirkan Sesimpel yang kita duga Gitu ya Mungkin murah Barangnya murah Gak mahal Tapi ternyata Impactnya besar Kita gak pernah ngerti Kerjakan aja Dengan tulus Dengan sekena hati kita Jangan berpikir ketika aku Melakukan ini Pasti orang ini akan berubah Jangan Kerjakan aja dengan tulus Pasti Tuhan yang akan Menjama orang ini Yang penting kita punya hati yang tulus Amin Amin Mau sama-sama bergerak di Caring to others Amin Siapa ini berdekati hari ini Boleh angkat tangan ya Mari kita bangkit bersama-sama Kita bawa hati kita Kita mau datang sama Tuhan Sampai jumpa